Intro Salam jumpa saudara, anda menyaksikan Pompas Kalbar Saya Dejit Rahmatika akan menemani anda selama 30 menit ke depan dengan berbagai informasi terkini Di antaranya 3 informasi berikut ini Rupati Rutman Ali pastikan pengunduran diri Sekda Kuburaya Libur Natal dan Tahun Baru Puskesmas tetap wajib, siaga 24 jam Natal bersama Gubernur Kalbar Korneli Saudara Kamis Malam kebakaran terjadi di sebuah rumah indekos di Jalan Imam Bonjol, Pontianak Selatan 8 kamar yang sedang ditinggal mudik pemiliknya pun hangus tinggal arang Pukul 10 Kamis Malam sebuah tempat indekos yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Gang Bansir 2 Dilalap api yang dalam 1 jam menghanguskan bagian atas tempat indekos yang ditinggal penghuninya pulang kampung Rumah Pernama 19 tersebut milik Syarefa Fatima Di rumah ini ia memiliki 8 kamar di lantai 1 dengan jumlah penghuni 14 orang yang saat kejadian sedang tidak berada di dalam rumah Tony, salah satu penghuni indekos mengatakan api berawal dari salah satu kamar Saat dia akan mencuci tiba-tiba listrik mati Dan saat akan menghidupkan kembali ternyata di lantai 2 api sudah membesar Dirinya langsung meninggalkan ilko sedangkan barang-barang pribadi miliknya tidak sempat diselamatkan Api diduga berasal dari konsleting listrik mati Dari sebuah kamar yang sedang ditinggalkan oleh penghuni kos Kondisi kos sendiri disini ada beberapa pintu kos Jadi kalau untuk di lantai 2 ini hanya 1 orang yang penghuni yang masih tidak ada di atas Sementara kerugian apa? Untuk korban jiwa sampai saat ini belum ada kemerangan dilaporkan Kalau untuk kerugian material sampai saat ini belum ada laporan Dalam satu jam api berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran Yang menerjutkan 10 buah mobil dari berbagai yayasan kebakaran yang ada di kota Pontianak Rendra Kompas TV Pontianak Saudara Bupati Kuburaya Rusman Ali memastikan kebenaran informasi pengunduran diri Sekda Kabupaten Kuburaya Husin Sawik Pernyataan ini menampik kabar yang beredar tentang isu pengunduran dirinya yang menuai pro dan kontra Saat dikonfirmasi usai peresmian posyandu di Kuburaya Bupati Kuburaya Rusman Ali menyatakan kebenaran atas pengunduran diri Sekda Kabupaten Kuburaya Husin Sawi Sesuai dengan dokumen yang telah diterima BKD Provinsi Kalbar Bupati menyampaikan saat ini seluruh berkas telah diproses oleh BKD Provinsi Kalbar Dan dirinya juga sudah mengetahui dan memanggil yang bersangkutan tentang kebenaran pengunduran diri itu Ini kan dan keilasan masing-masing Sekda ini juga bisa disbesarkan Tentu juga Pak Sekda juga atau Pak Husin Sawi itu juga mengundurkan tentunya Nah dengan kesadaran sendiri Tidak ada apa-apa Tidak mungkin lah tidak ada orang mundur kita buat yang mundur Kan gitu Tidak percaya lah Masa saya sampai hal-hal itu Tentu saya kaji sebelumnya Dan tidak mungkin juga Tidak saya panggil Tentu seorang yang dipanggil Tidak saya panggil juga Tidak apa salah Sebelumnya sejumlah perwakilan Ormas dan LSM di Kuburaya mendatangi kantor BKD Provinsi Untuk menanyakan kebenaran pengunduran diri Sekda Kuburaya Atas laporan itu pihak BKD mengaku akan mengkaji kembali berkas tersebut Karena memang ada inkonsistensi pada surat yang masuk sehingga menimbulkan pertanyaan Pada satu surat Husin Sawi mengundurkan diri dari jabatan Sekda Sementara di sisi lain Husin meminta untuk dibindahkan ke pemerintah Provinsi Kalbar Saudara libur panjang memperingati Natal dan Tahun Baru Menimbulkan kekhawatiran bagi warga yang memerlukan pelayanan kesehatan Namun Gubernur Kalbar menginstrusikan tempat pelayanan kesehatan Khususnya puskesmas Wajib tetap buka dan siap melayani pasien selama 24 jam Memperingati hari Natal dan Tahun Baru Pemerintah meretapkan sejumlah hari libur nasional Namun di pemerintah Provinsi Kalbar Libur ini tidak berlaku bagi petugas kesehatan Gubernur Kalbar Kornelis menginstrusikan Agar seluruh petugas siap sedia selama 24 jam Khususnya puskesmas rumah-rumah sakit Supaya buka 24 jam dan bergantian Nah ini tadi kita secara teknis lupa ingatkan Ini kita ingatkan Itu kalau perlu kita tulis besar-besar Supaya nanti kalau terjadi apa-apa Polisinya sudah lengkap cepat datang bawa ke puskesmas Tau-tau puskesmasnya tutup Memasuki musim penghujan ini Ada beberapa penyakit yang lazim menyerang masyarakat Seperti flu, diare, penyakit kulit hingga leptospirosis Tim Liputan Kompas TV Pontianak Kemarin ibadah Natal berlangsung di berbagai gereja di kota Pontianak Seperti apa kemeriahannya kami akan hadirkan setelah jeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!